Yang paling mah inget Nana itu waktu kecil ya, kira-kira umur tiga bulan baru mulai bisa gerak-gerak gitu kan, mencah banget. Terus Mama taruh Nana di tempat tidur, Mama lagi ngerjain ke dapur gitu, masak apa-apa. Tau-tau Nana jatuh. Nana nangis, Mama kakek. Jatuh dari tempat tidur? Jatuh dari tempat tidur, umur tiga bulan. Terus akhirnya kita suruh-suruh bawa ke dokter kan. Jangan repot Bu, katanya. Ini gak apa-apa. Kepalanya itu kayak balon. Kayak balon. Anak itu rontur. Jadi kalau jatuh gak ada masalah. Nanti ibu kalau dia ini sinacul, kalau jatuh cinta baru ibu nanti repot. Nana, sampai sekarang nanti masih cemas. Jangan sampai salah ngomong. Apalagi anaknya suka ngomong ya? Kan karena susah kerjaan ngomong kan. Kalau Nana ngomong, tapi deg-degan. Jangan sampai salah ngomong. Jangan terlalu berani. Mama siap lihat mata Najwa, pasti baca selawat. Terus begantah saya baca selawat. Mama nonton mataannya sambil baca selawat. Selalu, Mama kan jarang nonton TV ini. Menontonnya mata Najwa. Ini ibunya Najwa yang ngomong ya. Jadi harus dipahami. Mama kan baru tahu. Mama nonton mata Najwa sambil baca selawat. Terima kasih. Assalamualaikum, teman-teman. Ketemu di Sihab dan Sihab. Dan di Sihab-Sihab yang ini. Karena hari ibu, saya mau ajak teman-teman seperti biasa untuk silatur rahmi ke rumah Abi dan Mama. Buat yang teman-teman udah pernah nonton siap-siap. Tentunya tahu kalau rumah saya dan Abi itu deketan banget. Cuma lewat jalan belakang di sana. Udah bisa nyampe. Dan hampir setiap hari memang datang. Cuma hari ini agak beda. Karena sekali lagi hari ibu. Jadi, siap-sihabnya nggak cuma sama Abi Quresh. Tapi saya juga mau ajak Mama Fatmawati. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuh. Halo. Aku mau balik dulu. Ada... Ada Umi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Eh, ada siapa itu? Ada siapa? Hai. Hai. Kok tumben mentang-mentang Mami Nana datang nge-vlog? Kok langsung pada kalem sih? Hai. Hai. Coba kita deketin dulu. Ah, aku balik dulu ya. Hai. 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 Mungkin udah pada tahu kali. Cuma nggak apa-apa deh. Kenalan lagi deh. Kenalan lagi deh. Ini siapa namanya? Kenalan diingetin lagi? Kenalan lagi. Najiha. Kalau yang itu namanya siapa? Yang tengah? Naira. Naira. Kalau itu? Yang paling mungil? Siapa nih? Siapa nih? Hah? Siapa nih? Oh, mungkin nggak punya nama ya, Kak? Nggak punya nama ya? Punya nama nggak sih yang itu? Nanya. Punya? Siapa namanya, Kak? Nawara. Oh, Nawara. Hai, Umi. Hai, Nana. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Jadi, kita shihab-shihab. Oh, itu Habib. Eh, Jido ada di situ. Coba kita balik dulu. Hai, Jido. Hai, Jido. Hai, Jido. Itu lagi tuh di situ. Yang kalau ini ada namanya nggak, Jido? Ini namanya Nuha. Nuha. Yang paling berakal. Wiss. Hai, Nuna. Hai. Tuh, itu anaknya Mami Nana. Jadi, sekali lagi teman-teman. Cihab dan Cihab. Cihab dan Cihab. Edisi Hari Ibu. Nggak cuma sama Abi. Tapi juga sama Mami. Dan sama... Tawan-tawan. Eh, udah kasih Selamat Hari Ibu belum? Udah kasih Selamat Hari Ibu belum? Hah? Hah? Belum. 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 Kan biasanya kan kalau misalnya Hari Ibu kita ngomong apa ke Mami? Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu gitu ya? Iya. Iya kan? Terus bilang apa? Bilang apa biasanya Kak? Bilang makasih nggak ke Mami gitu? Iya. Iya, kenapa? Soalnya kenapa? Karena Mami udah jadi Mami yang baik. Oh gitu ya? Kalau ke Umi, Umi kan juga kan? Umi kan Maminya Mami. Jadi sama aja kan? Iya kan? Jadi udah ngasih selamat juga nggak? Ngasih selamat tuh? Eh, oke semua peluk-peluk Umi. Selamat Hari Ibu, Umi. Gitu. Mami Nana kan juga ibu loh. Mami Nana juga mau dong selamatin Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Kiss dulu dong. Pelukan. Berpelukan. Berpelukan. Nuna? Eh Nuna udah. Nawah? Berpelukan sama Mami. Hah? Ini kalau yang ini maunya cuma makeup-makeupin Mami. Iya. Mau makeup-makeupin Mami Nana? Mau makeup-makeupin Mami Nana lagi nggak? Suka makeup-makeupin Mami juga kok. Suka. Suka. Iya. Oh iya. Mami Nana gara-gara keseruan nge-vlog. Selamat Hari Ibu, Umi. Selamat hari Ibu juga, Nana. Serunya. Jadi teman-teman. Kita karena udah di rumah habil sama Umi. Kita juga mau denger-denger cerita. Waktu dulu Mami Nana masih kecil. Gimana? Ya kan? Waktu Mami Nana kayak nawal gini. Sama cerita-cerita Umi. Ya kan? Umi mungkin bisa ceritain itu dulu nggak Umi? Ada banyak foto-foto kita. Oh iya. Foto. Fotonya itu foto orang tuanya Umi. Iya. Sini mau ceritain nggak? Ceritain, disini ceritain. Fotonya itu foto abahnya Umi sama mamanya Umi. Itu kan Umi Ija sama Habib Ali. Umi Ija itu kayak gimana Umi? Umi Ija itu orangnya teramah banget. Tapi dua-duanya ya Habib Ali juga gitu. Selalu ngajarin Umi. Selalu abahnya Umi itu ya. Kalau Umi pulang sekolah, kadang-kadang padahal punya mobil. Maminya Umi yang pakai mobil. Abah itu selalu naik beca. Abah itu setiap melihat kanan, kiri, senyum. Jadi kadang-kadang kalau pulang sekolah kan jalan kaki. Selalu berangkat di sekolah. Itu kalau dipanggil di sini. Ayo naik sini. Terus abah sampai capek. Senyum kanan. Jajarin selalu bersenyum. Jadi milih untuk naik beca supaya bisa... Interaksi sama orang-orang. Terus kalau Umi Ija? Umi Ija juga gitu. Jadi orang tuanya Umi itu punya sekolah ya. Ayahnya Umi itu mendulikan sekolah loh. Sekolah yang pertama itu. Jadi Umi itu sekolah dari mulai TK sampai SMA. Yayasan yang mendulikan orang tuanya Umi. Kan dulu Abah itu... Apa namanya? Jadi Umi itu anak Pernahwira. Pernahwira kan? Apa namanya? Yang dulu Abah ikut perang itu loh. Heterang. Heterang perang. Seru ya dengan cerita Umi Ija seru nggak? Seru. Nawa juga seru ya Nawa. Nawa sayang banget sama kakaknya. Kenapa? Itu karena adiknya sayang. Jadi narik-narik kakaknya. Ya kan Wah? Sama ada usilnya dikit sih. Ini kayak Mami Nana Nawa. Suka usil ya. Kayak Mami Nana ya? Suka usil. Eh kasihan jido sendirian tuh. Kasian jido sendirian tuh. Kita lanjut ngobrol shihab-shihab sama Abi sama Mama. Tepat di hari ibu ini. Tadi udah ngobrol-ngobrol sama Mama. Abiku. Tadi Mama cerita soal Umi Ija soal Habib Ali. Nah mau denger ceritanya Abi soal Bapak Mbak doang sama Habib. Ya terasa bahwa kerjasama antara Habib Rahman itu ayahnya Abi dengan ibu Asma itu jelas sekali. Habib Abdul Rahman sangat memperhatikan pendidikan. Ya. Sampai itu bergurau biasa. Kita jual gigi. Demi kaum orang istilahnya. Belajar sih gitu. Sebelum ke Mesir. Usia 14-15 tahun itu. Selalu sudah ditekankan waktu itu. Jangan pulang sebelum jadi dokter. Nah jadi perhatian pada pendidikan. Kalau ibu itu perhatiannya pada pendidikan dari segi prakteknya. Jadi kebersihan itu luar biasa. Disiplin waktu. Ada waktu makan. Harus semua makan. Abi disiplin karena Bapak Mama dulu. Sangat-sangat ya toh. Cuci pakaian sendiri. Lalaupun ada pembantu di rumah. Ngepel. Disiplinnya lapar tidak lapar makan. Jadi kebersihannya juga begitu. Apa yang setelah dewasa ini kita bisa simpulkan. Bahwa sebenarnya pendidikan itu dan karakter anak itu. Tidak sekedar ditentukan di sekolah. Tapi lebih banyak di rumah. Lalu di pendidikan ibu. Karena ibu lebih banyak di rumah daripada ayah. Nah jadi kalau ada kerjasama ini. Itu anak-anak bisa tumbuh baik. Itu kesan utama. Dan kedekatan kita pada ibu itu sedemikian rupa. Sehingga anak-anaknya yang perempuan. Menceritakan isi hatinya kepada ibunya. Curhat ke ibunya. Sama kayak Nana curhatnya ke Mama. Itu kan. Mama kan jadi tinggi kan muda banget umur 20. Terus umur 21 punya ke Ella. Umur 22 punya Nana. Berat gak waktu itu Mama? Zaman dulu punya anak. Di usia yang sangat muda. Terus Mama kan juga dulu tinggalnya jauh dari orang tua. Kan Mama terus ke Makassar gitu. Tinggal di Makassar. Sementara keluarga di Solo gitu. Berat ya Mama pasti awal-awal itu? Sebenernya gak berat ya Nana. Karena Mama itu dari dulu bersaudara. Karena dulu itu, zaman dulu itu gak banyak kegiatan kan. Mama kan dulu memang sebelum menikah kan Abi udah janji. Saya mau istri saya di rumah. Pokoknya gak mau jadi. Jadi Mama itu dulu masih kuliah. Berhenti kuliah. Jadi fokus ke anak-anak memang. Jadi dengan senang hati Mama itu bahagia banget. Lalu punya Ella, punya Nana itu. Gak merasa terbebani, gak merasa apa-apa. Senang banget. Sekarang kita juga anak-anak yang baik. Iya bener. Beneran gak ada nakal-nakalnya. Nana itu sama Ella kayaknya gak. Anak-anaknya Mas emang gak ada yang nakal. Tau-tau gede gitu rasanya ya. Bener deh rasanya memang ngebesarin anak-anak itu mudah banget. Bukan ya karena rahmatnya Allah ya. Nana itu gak pernah nakal. Jadi lucu gitu usil anaknya ya sama adiknya juga. Usil bukan nakal. Usil. Dia suka agak banget ngangin Kak Ella. Sama-sama sama izab sekarang. Dia kayak izab. Mirip banget. Izab tuh mirip banget sama Nana. Sekarang kok udah gak usil ya. Kadang-kadang sih usil dikit. Yang paling mah inget Nana itu waktu kecil ya. Umur kira-kira umur tiga bulan baru mulai bisa apa namanya. Kayak gerak-gerak gitu kan. Mencah banget. Terus Mama taruh Nana di tempat tidur. Mama lagi ngerjain lagi ke dapur gitu. Masak apa-apa. Tau-tau Nana jatuh. Nana nangis. Mama kaget. Jatuh dari tempat tidur. Jatuh dari tempat tidur. Umur tiga bulan. Terus akhirnya kita seri-seri bawa ke dokter kan. Katanya dokter. Jangan repot Bu. Katanya. Ini gak apa-apa. Kepalanya itu kayak apa namanya. Kucing. Balon. Kayak balon. Anak-anak itu rontur. Jadi kalau jatuh gak ada masalah. Nanti Ibu kalau dia ini si Najwa. Kalau jatuh cinta baru Ibu nanti repot. Jatuh dari tempat tidur baik gak apa-apa. Jatuh cinta yang repot katanya. Jatuh cinta juga gak repot ya. Iya. Karena nikah muda juga. Iya bener. Alhamdulillah. Abi kun jadi kalau bicara soal. Tadi Abi bilang kerja sama pendidikan gitu. Yang utama kalau di keluarganya Abi. Terus apa namanya gimana saling mendidiknya juga berbagi tugas gitu. Tapi peran Ibu itu biar bagaimanapun itu tidak bisa digantikan oleh siapapun bahkan oleh ayah ya Abi. Tidak bisa digantikan oleh siapapun. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Tidak bisa digantikan oleh siapapun dan tidak bisa dibalas budi. Betapapun banyaknya yang diberikan anak kepada ibunya itu masih kurang. Anak tidak bisa mengandung ibunya. Anak tidak bisa melahirkan ibunya. Anak tidak bisa menyusukan ibunya. Nah bagaimana mau digantikan sih. Karena itu ada tulis di buku ibu bahwa apapun kalimat indah yang disusun untuk menggambarkan ibu itu masih kurang. Terlalu banyak. Nah itu juga yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Pengabdianmu wahai anak kepada ibu betapapun besarnya belum sesuai dengan satu keluhan ibu menyangkut dirimu. Nah itu juga sebabnya Abi biasa bilang bahwa cinta ibu itu bukan cinta. Kenapa? Karena cinta bisa layu. Cinta bisa putus. Hati ibu tidak pernah layu terhadap anak. Jadi lebih dari cinta? Lebih dari cinta. Apa yang lebih dari cinta? Tidak ada kata yang dapat melukiskannya. Apa yang lebih dari cinta? Ibu itu mau dikatakan berkorban. Tidak tepat. Karena setiap pengorbanan ada rasa perih. Ya tapi ibu ketika berkorban tidak merasakan keperihan. Jadi tidak wajar. Naluri. Betul itu naluri. Tetapi naluri itu sudah ada pada ibu sebelum dia melahirkan. Itu sebenarnya dibedakan antara ibu dan bapak. Cinta bapak itu emosi. Kalau ibu. Kalau kita akan naluri. Naluri itu lahir bersama kelahiran calon ibu. Lihat cucu-cucu kita gendong. Jadi tidak ada kata-kata yang bisa melukiskan itu. Dan kedudukan ibu itu sampai dia tua dan sampai anak tua. Tapi masih ingat. Sudah dokter, sudah profesor waktu ibunya Abi itu. Masih senang datang ke kamarnya tidur berdampingan. Dan dia memperlakukan kita. Seperti anak yang belum tahu apa-apa. Padahal Abi sudah profesor. Sudah dokter. Tapi untuk seorang ibu ya tetap anak. Tetap ini anak. Tetap masih harus ditegur. Tetap masih ini. Nah dan disinilah anak harus mengerti. Bahwa kalaupun ibunya salah. Tidak pernah dia dipersalahkan. Kenapa? Karena maksudnya selalu baik. Itu ibu. Sedih ya Mami. Artinya betul. Memang jadi wajar itu ya. Atau nabi menyatakan. Ibumu, ibumu, ibumu. Baru ayahmu. Baru ayahmu. Ya karena itu juga kita berkata. Jangan rayakan hari ibu hanya 22 Desember. Rayakan dia setiap saat. Setiap saat. Nah barumah hanya karena kan kita ini dari tadi bicara hari ibu. Tapi ada juga pendapat-pendapat yang bilang. Wah itu bid'ah tuh kalau meraihkan hari ibu dan sebagainya. Gak boleh ada satu perayaan tertentu untuk hari ibu. Itu teriru. Sekarang begini ya. Dari satu sisi. Bid'ah itu penambahan dalam bidang ritual keagamaan. Nambah sholat asar jadi lima raka'at. Atau jadikan jadi tiga raka'at. Itu dalam ibadah ritual. Kalau dalam konteks kehidupan sosial. Setiap saat kita melakukan bid'ah. Melakukan sesuatu yang baru. Karena itu kalau kita mau berkata setiap hari pun kita melakukan perayaan hari ibu. Itu masih wajar. Bahkan wajar. Setiap hari. Setiap hari. Setiap saat. Apa namanya tadi Mama cerita soal sebetulnya tidak pernah merasa berat begitu. Tapi makin kesini makin apakah memang kan tuntutan dan peranan orang tua berganti begitu maaf. Bukan hanya pada saat ketika anaknya beranjak dewasa tapi situasi yang dialami oleh anaknya. Kemudian anaknya punya anak, malah punya cucu dan sebagainya. Makin kesini rasanya makin berat. Atau makin kesini karena situasinya juga berubah jadi makin ringan. Makin ringan Mami. Makin enjoy ya. Karena sekarang kan banyak sekali kemudahan ya kan. Anak-anak sekarang lebih mereka punya profesi tapi mereka lebih pandai lah pastinya ya. Mengatur waktu, manage waktu. Jadi Mama juga sama interaksi sama anak-anak sama cucu-cucu itu rasanya lebih mudah sekarang ini. Rasa khawatirnya sama nggak? Waktu dulu Mama khawatir Nana jatuh dari tempat tidur umur tiga bulan. Sekarang rasa khawatir itu abis. Bukan hanya Nana ke KLM saja dan sebagainya. Masih ada rasa khawatir itu? Ya, khawatirnya masih ada justru. Apalagi terutama... Kecemasan itu Nana sampai sekarang artinya masih cemas. Jangan sampai salah ngomong. Ya kan jadi cemas itu selalu ada. Tapi nggak apa-apa kan kalau Nana berani ngomong gitu kan? Bagus berani ngomong tapi orang berbicara itu terkadang tidak sadar dikendalikan oleh emosi. Iya sekarang ini hoak-hoak makian-makian itu emosi. Emosi itu bisa emosi kesukuan, bisa emosi kebangsaan sehingga melecehkan bangsa lain. Bisa emosi keagamaan. Ini yang banyak. Jadi abis khawatirnya bukan untuk Nananya tapi khawatir orang-orang kemudian bagaimana... Misalnya kalau Nana salah ngomong ini dikecam orang. Ya tau? Dituntut. Kan itu semuanya bisa terjadi. Nah di situ ada kecemasan. Di samping yang lain. Wah ini kok belum pulang nih malam-malam dan sekian belum pulang. Mudah-mudahan selamat. Kecemasan itu terus ada. Makanya kalau Mama siap lihat mata Najwa pasti baca selawat. Mudah-mudahan. Begantah saya baca selawat doain. Selalu Mama kan jarang nonton TV ini. Tapi nontonnya mata Najwa. Ini ibunya Najwa yang ngomong ya. Jadi harus dipahami. Mama kan baru tahu. Mama nonton mata Najwa sambil bawa tas. Iya selawat, bacain doain. Tapi gak apa-apa insya Allah. Iya makanya itu bagus. Kita juga gak yakin. Akin sama yakin insya Allah. Cinta itu harus disertai dengan rasa takut dan cemas. Jadi sangat wajar? Sangat wajar. Ini kan takut sama Mama. Takutnya karena apa? Takut ditinggal. Takut ditinggal. Ya kan itu cinta. Itu otomatis. Ini gak apa-apa ya Bi. Takut ditinggal. Konteksnya apa nih maksudnya ditinggal. Siapa tahu. Dini. Bapak. Bapak. Ya gak mungkin. Misalnya ini. Bapak. Bila Abi gak mungkin. Mama ini kan punya anak, punya cucu. Ya kita tinggalin Abi. Udah Mama sama Abi berapa tahun menikah? Udah 45 tahun. 45 tahun tapi gak apa-apa. Bukan perbedaannya 45 tahun. Maksudnya ada kan dalam usia 45 tahun tapi masih ada rasa khawatir. Iya. Kalau tidak ada rasa khawatir dalam cinta. Tidak ada cemburu itu sudah bukan cinta. Dan ketika itu cinta akan berkurang dan pupus. Jadi tidak apa-apa. Nah sekarang memang mungkin cinta tidak pupus tapi kasihan itu ada. Rahmat. Rahmat. Iya kan. Oke. Kembali ke tadi khawatir. Mama kan doa-doa yang diajarkan oleh Umi Ija atau oleh Bapak Emak. Doa-doa yang atau ritual-ritual. Kan Mama sampai sekarang terus. Baca ya. Mama juga ajarin ke Nana. Ajarin ke anak-anak. Doa ibu itu. Mama mungkin bisa share juga ke teman-teman. Ya Mama doanya kan setiap habis sholat itu yang jelas. Yang robana hablana min aswajina. Itu dari mulai mamah muda malah justru belum menikah itu. Jadi kalau orang-orang yang belum menikah itu mencari pasangan yang ideal. Doa itu aja. Jadi dia dapat abi. Ya iya. Alhamdulillah iya. Benar. Doanya makbul. Dan kalau berdoa itu memang harus dari muda. Jadi Mama itu doa cucu-cucunya Mama itu sampai sekarang itu doainya juga mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik. Sejak mereka kecil. Nasibnya baik. Berakhlak. Yang mulia. Mentaati setiap perintahmu ya Allah. Menjauhi segala orangmu. Itu anak-anak cucu semua. Ma doain setiap saat. Ma doainya gitu. Dan doanya Mama itu yang hablana. Wabana hablana min aswajina wa dhuryatina kura ta'ayun. Waja'alna limutakina imamah. Simple itu ya Mama? Simple. Ya. Setiap hari. Setiap hari sholat. Ada lagi satu itu. Ada lagi satu itu di surat Il-Ahqaf. Ya Allah ilhami saya untuk mensyukuri ni'matmu. Yang telah engkau anugerahkan kepada kedua orangtuaku. Kita tidak jadi begini kalau bukan didikan orangtu. Jadi. Yang engkau berikan kepada aku dan engkau berikan kepada orangtuaku. Dan jadikanlah kesalahan itu mengalir sampai anak cucuku. Jadi. Berdoa buat diri. Berdoa buat kedua orangtua. Dan memohon agar supaya anak cucu mengalir pada dia. Dari keluhur ke bawah sampai kepada anak cucu. Jadi. Jadi. Peranan doa itu luar biasa. Itu Mama diajarin Abi juga. Mama baca itu terus juga. Sejak diajarin Abi ya. Sudah lama sih juga. Tapi. Kita kan tidak pernah diajarkan untuk menjadi orang tua ya. Tidak pernah belajar khusus begitu. Jadi. Kemudian kan. Kita melihat bagaimana orangtua kita. Membesarkan kita. Membesarkan kita. Mendidik kita. Dan kemudian itu kita lakukan ke anak-anak kita. Tapi kan terkadang kan memang beda konteks. Beda situasi kan. Tadi Mama bilang. Apa yang kemudian. Zaman dulu. Mama Abi alami. Tentunya sekarang berbeda. Karena situasinya berbeda. Perkembangan zaman tidak bisa dilakukan. Apa itu. Menurut Mama yang. Perbedaan itu. Yang Mama merasa. Wah. Dulu seperti ini. Tapi sekarang. Situasinya tidak mungkin. Seperti ini lagi. Benar memang. Dulu itu kan. Waktu Mama kecil. Semua. Kita sudah. Jadi. Mama itu sebenarnya. Melihat ya. Karena anak-anak kecil itu. Mencontoh. Jadi Mama selalu. Keluarganya Mami itu. Abah sama orang tuanya Mami itu kan. Harmonis banget keluarganya. Jadi itu kan. Jadi Mama juga pengen. Ah punya suaminya kayak gitu. Yang kayak abahnya Mama. Yang begitu harmonis. Yang begitu perhatian. Bagus itu. Bukan. Bagus itu. Itu bagus. Bagus itu. Saya ingin kata begini. Istri. Harus bisa menjadi ibu. Ibu buat suaminya. Ya kan. Dan suami. Harus bisa menjadi bapak. Bukan buat anaknya. Juga buat. Karena terkadang diperlukan peranan yang berbeda. Nah. Dalam konteks pertanyaan Nana begini. Apa saya itu yang ditanyakan. Konteks perubahan. Jelas perubahan. Kita harus sadar. Bahwa masa berubah. Anak-anak kita hidup. Tidak seperti masa. Kami orang tua hidup. Sehingga. Harus diperlakukan. Tidak sama. Sepenuhnya. Dengan perlakuan orang tua terhadap kita. Tetapi. Substansinya. Harus sama. Kita ambil contoh yang sangat sederhana. Nana pernah. Abie paksa pakai sepatu tertentu. Tidak. Baju tertentu. Tidak. Tidak. Dulu. Abie. Diberikan sepatu. Pakai ini. Pakai baju ini. Dan sebagainya. Kembaran di rumah. Kita dulu kembaran di rumah. Sekarang tidak bisa. Tapi sustansinya kita ambil. Bahwa baju itu harus sopan. Bagaimana modelnya. Bagaimana ininya. Pendidikan. Dulu kita diarahkan. Masuk sekolah ini. Masuk sekolah ini. Harus ke pesantren. Sekarang tidak. Kita membantu anak. Untuk kita bersama menemukan. Kecenderungannya. Bakatnya. Baru kita dorong dia untuk ke bakatnya itu. Bukan kehendak kita. Ya kan. Jadi beda. Masa ini beda dengan masa lalu. Dulu. Itu tidak boleh membantah. Orang tua. Harus setuju. Tetapi sekarang. Boleh tidak setuju. Tetapi caranya. Itu harus yang sopan. Jadi. Zaman berubah. Orang tua harus sadar tentang itu. Dulu orang tua selalu merasa lebih pandai dari anaknya. Sekarang tidak. Ya kan. Jadi. Ada perbedaan. Maaf mau menambahin lagi. Jadi konteksnya. Apa ya. Jadi mama itu memang tidak ada ya. Sekolah buat orang tua kan tidak ada jadi orang tua. Tapi mama juga memadukan. Jadi mama ambil dari yang bagus. Dari orang tuanya mami. Sebagian juga dari. Soal penghematan. Soal kebersihan yang. Itu. Bapak-bapak itu yang mendidik mama juga. Bisa. Dulu itu mama sampaikan waktu. Apa. Baru pernah rumah kan. Biasanya kita di rumah. Ada pembantu yang. Mama pembantunya banyak banget. Di rumah itu kan. Yang bagian nyuci sendiri. Yang bagian isim. Terus. Kita semua. Tapi dikasih tugas. Setiap minggu. Anak perempuan. Harus belajar masak. Jadi udah dididik itu sama abah itu. Siapa. Wah masakannya enak ini kamu. Gitu. Dan apa. Pokoknya. Orang tuanya mami itu. Memberikan rasa percaya diri pada anak yang sangat besar. Dulu abahnya mami kalau dia pulang. Kami pulang sekolah kan biasa. Kan abah itu punya perusahaan. Batik. Yang paling terkenal dulu. Di Solo Batik Murni zaman dulu. Itu. Itu kalau datang. Klien-kliennya ya. Yaitu dari Surabaya dari mana. Mama kan lewat pintu samping. Sini. Lewat sini. Ini anak saya nomor 8. Fatma mati. Ini juara kelas. Ini juara bintang pelajar di Jawa Tengah. Dia pernah jadi romba. Pertama dapat romba. Supaya dibesarkan hatinya sebenarnya. Jadi mama itu pedenya. Ya karena selalu dididik dalam situasi yang diberikan. Apresiasi. Diberikan itu. Jadi luar biasa memang. Dan itu juga kan yang kemudian mama bawa ke. Ya. Bagaimana mama mendidik. Anak-anak itu. Suruh ikut lomba. Didorong untuk ikut organisasi. Harus juara kelas gitu. Jadi itu yang mama dapat dari. Dari Habib Ali. Dari Habib Ali sama Umi. Dan dari mama juga itu. Hemat. Jadi apa harus. Pengeluaran harus ini semua hemat. Soalnya keluarga. Mama kan keluarganya. Karena keluarga orang mampu. Jadi ya. Hidupnya itu ya. Walaupun abah memang ajarin kita sederhana. Tapi tetap juga. Abah itu dari dulu kecil. Ajarin berbaginan. Berbaginan. Dari kecil. Masih kecil itu. Baru. Nasihat itu. Di bawah apa. Siap. Bulan itu bagi beras. Satu ton. Dua ton. Itu abah. Untuk sekeliling kita. Itu mama sama membantu. Mama kan belum bisa membawa. Itu membantunya. Bawa. Salam. Ini diajar berbagi. Itu dari kecil. Itu mama. Dan abah memang gak pernah bedain. Jadi mama itu boleh main sama siapa aja. Anaknya tukang batik. Anaknya tukang cap. Jadi mama itu kerjanya kalau. Pulang sekolah. Main ke pabrik. Abah kan punya pabrik. Abah diiming. Biar bergaul sama anaknya ini. Jadi kita itu biasa. Merakyat gitu loh. Jadi gak. Gak bedain. Temennya main sama anaknya tukang batik. Anaknya tukang cap. Kan berteman sama semua tuh di kamu. Kalau banjir-banjir juga mainnya gitu. Berenang di air banjir lu. Masih kecil lu lu. Luar biasa. Masih kecil lu indah. Dan kemudian mama ajarkan juga ke Nana ke yang lain. Termasuk ke cucu-cucu. Mana tadi? Kerucu-kerucu. Eh sini dong. Kita habis ngobrol-ngobrol. Sini sayang. Mami Nana habis dengar cerita dari Umi. Dari Jido. Cerita waktu gimana Jido sama Umi waktu itu. Kalian pada tau kan itu siapa kan? Kita gak tau. Oh tau. Siapa? Ini Mami sama Jido. Kalau ini Mami sama Jido. Kalau ini Mami sama Jido. Iya benar. Kalau yang itu. Yang ini siapa? Umi sama Jido. Ini hadiah dari Mami Caca loh. Sama Mami Riza. Iya. Siapa di Malaysia dulu ya nak Caca? Atau ini versinya Umi? Sini Nawa. Sini Nawa. Kamu main handphone ya tadi ya? Kalau Umi dulu gak ada. Umi dulu mainnya main apa? Main layangan. Main tak umpen. Main bas kodor. Ya jadi tadi kan kita habis dengar cerita-cerita. Ya kan. Cerita dari Jido. Cerita dari Umi. Karena kan ini kan lagi hari ibu. Jadi kita dengar gimana ibu itu luar biasa. Sayang gak sama Mami nya? Sayang ya. Kan luar biasa ya Mami ya. Sama Mami Nara juga sayang kan? Sayang. Sama Umi? Sayang. Sayang ya. Paling sayang sama siapa? Jido. Paling sayang sama Jido. Tau apa artinya Jido itu dulu ibunya panggil apa sama ini? Habit ya? Sekarang ini diajar panggil apa? Jido. Kenapa? Jadi supaya lebih spesial. Jido itu artinya kakek. Kakek. Hongkong. 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 Kalau masak-masaknya Hongkong. Ini kok yang paling kecil kok tumbangnya Umi? Ini biasanya ditrewet loh. Yang ngantuk. Yang ngantuk. Oh ya udah. Kalau ngantuk kalau gitu kita udahannya siap-siapnya ya. Kalau gitu kita bilang makasih sama kita mau ini dong bilang selamat hari ibu untuk semua ibu hebat. Gitu ya. Siapa yang mau ngomong gitu? Semuanya mau ngomong atau naziha? Ngomongnya di tengah situ. Selamat hari ibu itu. Sambil ngeliat kamera. Kanannya kan juga bisa nge-vlog gitu. Ayo. Ayo. Selamat hari ibu. Semuanya baik. Ibu yang hebat. Naik. Naik. Ayo. Selamat hari ibu yang hebat. Selamat hari ibu. Selamat hari ibu yang hebat. Selamat hari ibu yang hebat. Selamat hari ibu. Coba tolong di close up. Ding 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 ding. Oke. Terima kasih Umi. Terima kasih Mami Nana. Terima kasih Jido. Banyak. Cucu tutup. Terima kasih Jido. Terima kasih udah nonton shihab-shihab. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih.